Arab ya, tulisan-tulisan Arab ini sangat disayangkan padahal ini sangat bernilai sejarah gitu. Dan harusnya ada keterangan dilarang mencoret ataupun lainnya ya, tapi ini tidak ditemukan sepanjang saya jalan atau keliling sini. Arsitektur masjid yang khas membuat jemaah betah beribadah di sini. Ada juga nih, Masjid Abu Bakar Sidik. Bangunan persegi dengan material batu basal ini dulunya juga menjadi tempat sholat itnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar Sidik. Berbeda dengan Masjid Al-Gamamah, kalau Masjid Abu Bakar Sidik ini memang tidak dibuka untuk umum artinya. Jemaah ataupun para pejiarah yang ingin masuk ini tidak bisa, jadi hanya di bagian depan saja, seperti yang dilakukan oleh para jemaah. Sebelum ada pembangunan pesat, halaman antara Masjid Gamamah dan Masjid Abu Bakar Sidik adalah alun-alun kota, yang menjadi tempat kumpul ibadah umat Islam pada masanya. Jodero Hali melaporkan untuk net.